Udah lah Ben nih, apa? Ben ga jelas aja Udah ga jelas bandnya juga Semangatnya ga ada Ga jadi nih pemain Ben nih Jadi disup nih Tanpa tergesa nih pengalaman siapa ya? Itu pacar 5 tahun, terus broken heart banget lah Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya Dan enjoy the video Mungkin kau dapet perannya Tapi hanya sebagai Bayang-bayangnya saja Jangan minta jatuh cinta Luka lama Ku juga belum reda Beri dulu Aku waktu untuk Sambuh sendirinya Jangan minta jatuh cinta Sakit sebelumnya Masih ku rasa Beri waktu Hingga aku mampu Lupakan sewa Ini kalo kita denger suaranya nih Denger lagunya pasti kalian tuh familiar banget Mau di youtube Mau di spotify Mau di radio Mau di minimarket Tuh ini lagu Ini lagu tuh sangat-sangat terngiang gitu Tapi mungkin kalian belum tau nih siapa penyanyinya Dan ini dia GC Lucy Thank you banget udah mampir kesini Yoi sama-sama gitu Oke jadi hari ini kita akan menggelar konser ya di kantor gua Ya jadi Nanti mereka akan nyanyi juga sesuai dengan request kan ya Iya dong Satu album gak apa-apa kan Gak apa-apa banget Asal Apa? Transport Kalo satu album Satu album oke Tapi Balik lagi thank you banget udah mampir kesini Jauh-jauh dari Bandung Yoi Tahun 2010 udah 10 tahun kan Ya betul 10 tahun Dengan pergonta gantian Pasangan Pasangan juga ya Pasangan juga personil juga Tapi yang paling dari awal ada tuh Kawan ya Saya sama Deniz Adik kakak kan? Adik kakak Buka coba misalnya gitu Ini adik kakak? Iya serius Serius? Masa yang mana? Kakaknya yang mana? Yang inilah Udah tau umurnya Udah tau umurnya Udah tau umurnya Oh jadi materinya berdua nih ya Iya Terus akhirnya menggaet Menggaet Bisma dulu Ah Bisma dulu Bisma Asmes dulu Iya dulu nih Bisma Asmes ada disini Yoi Nah tadi juga saya mau ditarik ke Smash Tapi? Kurang Tapi kurang Kurang tirus Kurang tirus Terlalu bulet buat band Dulu Bisma Asmes jadi apa penyanyi juga? Kita suruh-suruh sih Suruh main jimbe maksudnya Apa-apa? Main jimbe perkusi Oh ini perkusi Perkusi sama backing vokal Backing vokal Tapi dia memilih Smash Ya pasti lah Ya udah jelas realistis gitu Grita Gimana sih? Gimana sih? Tapi gak apa-apa Iya gak apa-apa sih Dia sekarang Kita juga tau diri lah Iya Aduh lucu banget Oke Nah Oke sekarang perkenalan dulu nih Ada kawan Yoi Ini dia vokalin Uwan aja tuh kaknya nanti Berapa tahun Berapa tahun Berapa tahun Nanti di terakhir ada tebak Jadi satu kantor akan tebak umur kalian Waduh Oke Oke jadi ada kak Uwan Ada kak Dennis Iya ada Ada kak Dwi Ada kak Bina Dan terakhir ada kak Zamzam Yoi Oke jadi ini dari 10 tahun yang lalu Coba ceritain gimana sih Perjuangan seorang Jushu sih Perjuangannya pahit 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 banget Kayak minum norit Tau norit gak? Tau buat Buat jengkol ya kan? Jadi dulu bikin sama Dennis Pertama tuh Ada gara-gara temen mau ulang tahun Terus kita disuruh nyanyi Soalnya suka gitar-gitaran gitu di rumah Apa ya nama bandnya apa katanya? Terus waktu itu kebetulan lagi nonton Filmnya Adam Sandler sama Drew Barrymore Tau gak sih? 50 first date Itu yang ngulang-ngulang Itu tau kan? Terus Si ceweknya namanya Lucy kan Yaudah di sambung-sambungin Lucy Punya bibirnya juicy gitu Jadi juicy Lucy Yoi Tapi lucu sih padahal sebenernya kan Kalo kita kayak juicy Lucy Cewek tuh personilnya gitu kan Tapi ini cowok-cowok Cowok-cowok nanggung Imut-imut gak? Enggak dong Oke terus kan nih kayaknya dari dulu tuh Indie ya? Iya dulu Indie dulu Tiga atau empat tahun lah Indie Indie Emang kuat tuh Indie ya? Sebenernya kita gak pernah mikirin Kayak ini mau Indie atau engga gitu Kayak kita jalan aja gitu Dan kebetulan kalo pertama bikin band yang paling Movementnya paling deket ya dengan Apa bergerak sendiri kayak produksi sendiri Dulu produksi CD pernah gitu Tapi kan kalo misalkan dulu ini kan beda sama sekarang ya kan Kalo misalkan dulu itu kayaknya kan agak susah tuh Harus produksi CD apa segala macem Aku juga pernah baca bahwa dulu kan sebenernya Agak kurang butuh publisher ya Dan lebih butuh label Nah kayaknya kalo sekarang ini lebih kebalik kan Kalo yang dunia musik sekarang Mereka lebih butuh publisher Karena bisa langsung ke Spotify atau kemana gitu Dan untuk nyiptain lagu Untuk recording dan untuk Bikin video clip juga sebenernya Everyone bisa Dengan segala otak yang kita punya bisa gitu kan Kan berarti kan dulu sebenernya lebih ribet nih untuk Untuk menjadi seorang band Indie ya kan Apa sih ribetnya dulu bikin CD tuh tadi? Iya gak punya duit ya Waktu itu aja rekaman Dia disuruh wedding Duit wedding kesiniin sebagian Kayak dia misalnya Dapet 700 ke kita 690 lah Gak 699? Gak 695 sih mau ya Oke terus terus Kayak gitu jadi ada yang udunan lah Kita waktu itu rekaman album pertama Nama judulnya Dan Samalam Kita dia udunan duit wedding Saya minjem ke siapa sih? Ke Pantanir ya? Ke Pijau dan belum Pijau? Belum ada ya? Belum ada Oh belum ada Ada tapi temen yang Jadi untungnya saya dulu gaulnya sama orang-orang tajir gitu Jadi minjem 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 Gak dibalikin Lupa aja Ya udah akhirnya gitu lah Dan akhirnya pertama jadi album Yang paling ribet tuh jualnya sebenernya dulu Iya Jualnya harus kemana nih? Iya kan makanya dulu kan sebenernya butuh label untuk ngelakuin itu kan ya Cuman ini 4 tahun bertahan tanpa label Punya album sendiri 6 lagu yang sudah diproduksi ya Dan 5 lagu yang baru diproduksi ketika buat album Iya kan? Nah itu Dari mana duitnya akhirnya bisa jadi satu album Selain minjem minjem Nambung sama yang jebolatnya misalnya Dulu berapa? Berapa habisnya tuh buat jadi album? Oh iya habisnya waktu itu sekitar 6 juta Oh ini yang paling mahal ini Indomie Oh iya kita ngutang Indomie di tempat rekamannya ada yang jual Indomie kan 2 juta Rekaman 6 juta 5,8 waktu itu Nego-nego Pas Ah ini Indomie anak-anak berapa? 1,8 Berapa gitu Indomie Indomie ya? Karena Lama rekamannya Beko Oh Pecin-pecin kan Mengapa? Berarti Setiap kali rekaman makanya Indomie tuh ya? Iya Rekamannya mohon maaf berapa lama itu? Seminggu Seminggu bukan Seminggu lebih Lebih-lebih Karena ada di stok dulu Oh ada yang listriknya dicuri Nah jadi Nah jadi ada kejadian uniknya Pas rekaman tuh Ternyata studio yang kita Pakai tuh Listriknya ngambil dari Tetangga Ngambil dari Tiang listrik Ya pasti lah masih ada di Tiang stripper Jadi pas gitu Jadi Orang PLNnya Ya nge-cut listrik itu Jadi pas kita merekamannya udah semangat-semangat Udah nge-pilingin Itu katanya Ini gak bisa rekaman dulu Listriknya gak bisa Wah itu langsung Pahit sob Itu tahun berapa sih kalau boleh tahu? Itu 2014 2013 2014 Dari 2010-2013-2014 Itu masih single-single Terus akhirnya album Berarti albumnya ini sendiri ya? Belum Sendiri Yang itu sendiri Aku mau tanya Kenapa selama 4 tahun itu tidak mencari label? Apa sudah mencari label Tapi belum ada yang nyangkut? Atau gimana? Waktu awal sih Gak mikirin apa-apa Cuma ini ada lagu gimana nih Biar ini yaudah rekam aja gitu Gak mikirin apa-apa sebenernya Kenapa gak cari label gitu? Gak kepikiran sih Gak kepikiran Jadi ini emang Nge-band tuh buat hobi doang apa gimana? Buat senang-senang aja kali ya Tapi gak ada duit ya? Senang-senang manggung pas Gak ada duit jadi gak senang gitu terus Gitu terus selama 8 tahun ya Jadi kayak Gak kerja yang lain emang passionnya musik semua ya? Passion ya? Susah sih ya? Iya sih kayaknya passion Susah ya kalau udah cinta banget ya Kayaknya ya Soalnya gak bisa apa-apa lagi Itu sih intinya Kayak dulu saya atlet main bola Terus atletnya berhenti Aduh ini harus ngapain ya biar hidup gitu Akhirnya yaudah nyanyi aja deh Ternyata senang gitu Senang? Ternyata susah Susah banget Tadi seneng sebenernya Susah dan seneng Nah terus akhirnya masuk ke salah satu label besar di Indonesia juga ya Itu tahun berapa? Itu 2015 2015 Itu ditawarin gak tau kalian Akhirnya tau baru label Oh kita dipaksa loh Waktu itu jadi kita lagi main di acara indie gitu Terus kebetulan ada salah satu pegawainya Pegawai Emotion gitu Pegawai? Si Mas Yanora Dia nonton kita katanya Terus pas udah selesai manggung ditanya Kamu mau masuk label gak? Kamu main band pengen apa? Pengen kaya om Ya udah dateng ke label saya Wah label apa? Ya udah dateng aja ini dikasih kartu namanya Emotion Nah dari situ ketemu tiga kali Dan akhirnya sign kita Emotion Dan gak disitu Jadi pelajaran penting disini tuh Ekspektasi gitu Kayak Dari dulu kita nge-band Dikira wah ini kita bakal sukses Kita bakal sukses Bla 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 Enggak Masuk label Ini mah udah waktunya kita sukses bos Enggak Enggak juga Kontrak sama label mau habis Udah gak ekspetasi apa-apa lagi Ya ternyata ada satu lagu yang Tanpa terkisah tadi tuh Lumayan booming jadi Booming sih itu Jadi setelah Semenjak gak berekspektasi Booming gak tau tuh Jadi kalian menurunkan ekspetasi nih Maksudnya tidak Tidak punya Tidak pengen punya ekspetasi yang kayak Tinggi banget dan segala macem Jadi lebih baik Jangan aja deh Jangan aja Itu juga tuh Kenapa gue Orang gak suka Enggak mau ekspetasi terlalu tinggi Kecewa kan Iya bener-bener Kalau sekarang jadi mana gak kecewa kan Karena setiap Jadi setiap apapun yang kita dapetin tuh Kita Wih keren ya gue bersyukur ya Bisa kayak gini Nah iya gitu sih betul Lebih wise dari Naju Dia masih ke kanak-kanakan Mohon maaf Masa 20 tahun Iya bener Itu masih di bawah umur cu Girls Mas Oke nah ini Gue jadi tau ya Kenapa Azua suka banget sama Uwan ya Cinta banget ya Oh iya sih Lucu ya Sama bisep bisep Oke Nah setelah itu Tanpa Negusnya tuh tahun berapa? 2018 2018 2018 8 tahun baru kena ya Iya Aduh gimana kita tuh Bego 8 tahun 8 tahun baru kena ya Baru kena Tapi once waktu itu kena Kalian tuh kayak gimana? Kita udah hampir bubar ya Iya hampir bubar Saya mau kerja di sub Ya soalnya kan Ya orang tua dirumah kayak Ini apaan nih pulang pagi gak pernah bawa duit gitu kan Ya kan gitu kan Anak band gitu pulangnya pagi Terus Ya Dwi udah kerja Kerja di perusahaan Elektronik Apa ya inisialnya LG Deniz udah gak jelas hidupnya Deniz udah Mau Aku mau apa Jualan Oh iya Deniz menjualan Ayam Si Wan lupa Si Wan lupa Ananya sendiri ngapain dulu Makanya Oh Dini Dia mau politik Waktu itu Berpolitik Berpolitik di Kampungnya di Majalengka Zamzam Mau Jadi Perweddingan 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 Soalnya dia badannya Apa Buset 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 Dia mau bikin W.O wedding gitu Jadi kayak Pokoknya Yang Masih ngumpul Bertiga ya sampe Waktu itu Bertiga Terus akhirnya bikin lagu Tanduatargesa Waktu itu di mobil Dan itu gak punya ekspektasi apa-apa ya bikin aja gitu Lebel juga gak sih kesempatan terakhir kan lagu itu Udahlah ini Apa Ben gak jelas Udah gak jelas bandnya juga Semangetnya gak ada Wah udah Wah saya ini gak jadi nih pemain band nih Jadi di sup nih nyetopin trek Terus udah abis itu malemnya Zam ngamer ngamer Iya dia udah denun doang Iya dia udah denun doang Karena harus fokus kan depan komputer Citaramannya aman Jadi abis itu Memang niatnya juga gak bikin demo ya Terus malemnya bikin demo Dan yang paling Ingat itu Solo Ada solo seks over kan di lagu itu Wah dia dapet banget Padahal dia sadar Dapet banget Terus yang diinget terus Bikin dikasihin Udah ya release aja Ya udah Saya juga Nyari-nyari kerja gitu Ambil nyari-nyari kerja Akhirnya satu bulan Atau dua bulan ya Lupa ya Ya lupa lah pokoknya Tiba-tiba sejuta aja Tiba-tiba sejuta Terus Dwi ngasih tau Katanya ini banyak email Masuk Ngajak manggung Gini Keluar kerja Keluar kerja Jadi balik lagi Kumpul lagi Kumpul lagi Saya beli berlian Gak 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 Banyak utang mas Baru utang Baru utang Baru utang dulu Dulu waktu awal-awal Sebelum ada label Ataupun setelah label Tapi belum booming Berapa sih Manggung di baru berapa Waduh Seorang Waduh Seorang dapet Berapa sih Yang ditip sampul Jadi kita panggung Kan Bandung Kita di Bandung Panggungnya di Unpat Jatinangor Jatinangor dulu Jakarta lebih pahit lagi ntar ya Season 2 ya Pokoknya nantikan Silusi X gitu Jadi udah gitu Panggung ke Jatinangor Mobilnya juga minjem ya kita ya Minjem lah Minjem Satu orang dapet 120 Satu orang dapet 120 Kita waktu itu berdelapan ya Berdelapan Pulang Di Di jalan pulang Aduh 120 Ya lumayan lah ya main Gitu bisa Telfon mama Wan Ini tip sampo Astaga Sama minyak Sama minyak Jadi tinggal Berapa sih 30 kali ya Tinggal 30 Gimana ya mama mau ngelawan gimana gitu Ya udah beli sampo Yang gede Keramas aja yang gak Keramas ya udah Anaknya ketombean kali ya biar di panggung Berarti kurang lebih tuh Berarti kurang lebih tuh Satu setengah Sampai dua juta deh ya Ya segituan lah Itu dulu Itu dulu Kalau setelah ada label Perbedaan gak Daki Daki Nah Mama mau berapa siampo mama Oke tapi sekarang jauh lebih baik lah ya Jauh lebih baik Terus waktu itu Mangungi Jakarta Bayarannya dua juta setengah Nyewa Avanza dua Ya kan Avanza dua Kalau hoki kita yang Avanza yang ada toko kue ya itu dipinjemin Kalau hoki ya Banyak yang gak Banyak yang gak hoki Terus Dua juta setengah Avanza dua Bayar tol Sama makan KFC Kilometer 19 Terus teh Sisanya 130 Dibagi Delapan Ngapain lo Mau ngapain Jangan main band Pahit Itu mah purely karena kalian yang mau suka aja kali Kalau gak suka mah udah gak betah dari 2012 kali Karena mengindari GJ itu di Bandung Takutnya narkoba Atau apa Taburan Mendingan Main band Enggak mending juga ya Ternyata Oke nah sekarang Jussi berlima ini udah dari 2018 ya Udah dua tahun akhirnya Prom nih berlima Masing-masing Kayak gimana sih Masih suka berantem gak di dua tahun belakang ini setelah berlima Setelah sama Denys berantem kelas lima ya Hwan Jauh Oh jauh Berantem kapan? Sebenernya yang sering berantem udah keluar kan? Oh iya bener Dikluarin ya? Beda Visi Ada yang keluar sendiri Banyak yang dikeluarin Ada yang Alhamdulillah keluar sendiri Alhamdulillah keluar sendiri Ada si Gelvy Si Gelvy Tiba-tiba dikasih surat keluar? Awkward Satu lagi gak tau ya Anyway anyway Jadi dua tahun terakhir belum ada berantem-berantem yang gimana-gimana banget nih? Udah sevisinya sih? Ada sih soalnya tugasnya masing-masing punya tugas itu Terus gak pada keberatan lagi sama tugasnya Kayak ini songwriting Sama lagu Sama lagu Agu 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 Ada ditulis Lupa ya Bina Apa ya Bina Main band aja Main band aja Main band Gak sih Bina tuh gak ada tugasnya Tapi kalo ngobrol yang selain di luar ini tuh sama Bina gitu Saya deket sama Bina Jalan tengah Jalan tengah Oh jalan tengah Penengah Jadi kayak kalo saya Sekarang ngajak minum Paling kadang-kadang Dennis bisa Tapi yang paling bisa Gitu Iya gitu saya Kan ini udah gak minum Ini udah gak Ini udah gak minum Ya kan saya kayak pengen abis manggung Terus pengen Ya apa Party-party Kebar-kebar gitu Cuma bisa ngajak dia Mas Zamzam Zamzam teknis Teknis di panggung Oh dia mengerti banget ya Iya Tapi gak pernah mengerti Temen-temennya Oke ini ya sekarang kan Apa ya maksud aku Banyak orang-orang tuh yang pengen nge-ban Iya Katanya Uangnya banyak Amin Kalo gak banyak utang Cicilan Uangnya banyak Uangnya banyak Nah sebenernya Apalagi Yusilus ini kan udah 8 tahun Akhirnya Untungnya Booming juga ya Yang tanpa Tanpa tergesa Kalo engga mungkin sekarang udah gak ada ya Berarti ya Wah saya udah gemrot kali Tapi biasanya Ada beberapa Menurut Banyak yang Kayak ngomong kalo misalkan Seorang band itu Ridersnya tuh ribet-ribet Nah iya Mau tanya nih Yusilus ini Ridersnya apaan nih? Kuaci dibukain semua Empat karton Engga Gak ada yang aneh-aneh Anduk paling ya Anduk bekas hari ini sih kita Kita apa ya Paling makan berat Itu juga fast food Iya itu biasa Fast food KFC Paha atas sama Ate Ampla Paha atas kanan Paha atas kanan Paha atas kanan Lele dada Gitu sih gak ribet Ini apa? Ini gak ada sih Ada cewek gak cewek? Gak ada Gak ada ya Gak ada ya Itu mah usaha sendiri tuh Urusan masing-masing Itu mah Tapi lu pernah denger kan Kalo misalkan Pernah denger Pernah denger kan Ada band atau siapa yang Kalo manggung Minta cewek Atau Minta Miras gak minta Miras? Engga Gak minta ya? Engga Oke 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 Miras kadang-kadang kalo di tempat Kalo ke kota mana Ada yang ngasih apa Ada yang ngasih apa Kita parselin Tapi Tidak ada di Riders ya? Tidak ada Mantap Kalo cewek sih Sebenernya kalo Mau band segede apapun ya Kayak misalnya vokalis ya Tetep harus usaha juga kali Kalo Kalo kayak minta cewek Kalo kurang ajar sih Kalo menurut aku ya Kalo mendingan Usaha aja ntar abis manggung Dari sendiri Ada grupis Kalo gak liat DM Ya gitu sih Engga Vokalis Ini vokalis general In general gitu Kalo mau kayak gitu Mendingan Gak usah minta ke Panitia Kasian udah Capek-capek Gue tau udah capek Disuruh nyari cewek Emang nagermo Ini katanya lagu-lagunya Memang berdasarkan Pengalaman masing-masing Gue mau tanya Tanpa tergesa nih Pengalaman siapnya Aku sama Deniz Lu Yakin nih Yakin Oke Waktu itu pacaran 5 tahun Terus Kalo yang versi saya Soalnya kan lagu-lagu beda-beda ya Waktu itu pacaran 5 tahun Sama siapa-siapa? Siapa tuh? Sama yang sebelum Azwa ya? Sebelum 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 Azwa 14 sebelum Azwa 14 sebelum Azwa 14 Jadi Abis itu pacaran 5 tahun Terus Broken heart banget lah Dari situ Mau Ada yang deket lagi Cuma kayak masih takut-takut gitu Nah terus akhirnya buat lagu si Tanpa Tergesa Kalo yang Deniz beda lagi sih Lu terima kasih dong sama mantan lu itu Iya sih Kan booming tuh lagunya Makasih mantan Siapa juga? Siapa namanya? Pake kerudung terus Gak banyak Enggak Deniz Deniz Tapi sebenernya kalo aku bikin lagu tuh gak segitunya Persis pengalaman pribadi Kadang nyampur sama film Kadang sama uan cerita Atau denger-denger apa Berarti ini fix uan nih ya Yang itu ya Mungkin ya Bisa jadi Oke Tapi kalo yang lain-lain lagu-lagu lain Lantas tuh aku Lantas tuh kamu juga Lantas tuh kamu juga Lantas sama Azwa tuh Lantas sama Azwa Aduh Aduh Ini kan emang 8 tahun Manggung sana sini Pasti kan ada pengalaman-pengalaman yang gokil Gokil Gak ada Barang-barang apa Satu orang-satu orang ya Mulai dari belakang dulu Belakang dulu Aduh Wey Lupa lagi Jadi waktu lagi di kantor LG terus Saya resign Apa ya Paling gokil tuh Pas mukul drum ternyata mukul panitio Darah Oh ini Apa Tur Ramadhan ya Oh Tur Ramadhan itu gokil Jadi satu panggung sama Band punk Jadi band punk Tur Ramadhan 5 titik Rosemary Tau gak Rosemary Adalah punk pokoknya Punk banget pokoknya yang Masanya tuh gokil lah pokoknya Terus kita Kayak begini yang lagunya Gitu lah ya Kalo menurut mereka pasti Kita tuh GJ banget Wah itu mental sih Turun 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 Tadi kayak pada gitu-gitu digituin? iya digituin lah kita gejegini tapi emang itu 5 titik dari titik pertama udah stres itu kapan? pas masih indi? pas masih indi terus kemudian dari kabina? di Jogja deh kayaknya jadi waktu itu 3 lagu terakhir gak inget kenapa? inget? apakah lighting? punya tau-tau di hotel aja jadi ada parcel memang khas daerahnya jadi enak enak tericemil sama usus 3 lagu terakhir gak tau berarti udah di hotel ya oh itu gokil banget untung bawa istri katanya menyesal bawa istri untung bawa istri untung katanya ke kamar orang katanya tau kayu nah terus kan disilusi lagunya pelan ya dia gini-gini kok gak tempo ya Jogja? iya karena kebanyakan oke mas jam-jam panggung di panggung metal oh iya hellprint hellprint jadi band-band metal disatuin jadi 2 panggung ya? 3 panggung terus nyanyi disilusi iya kita tutup atuh bos sebelah saya waktu itu Jason Ranti ya sebelahnya Jason Ranti ga sendiri sebelahnya Pee Wigaskin iya Pee Wigaskin sebelah sana aduh kita yang paling dikit tapi sebenernya gapapa sih di setiap kayak misalkan kalo lu kan bagiannya band kan udah juga tuh yang kayak presenter atau artis yang di sebenernya gak nyambung banget tapi kayak dipaksain gitu kan jatohnya jadi mentalnya down duluan kan oke Danish? aku sih waktu pertama kali tanpa tergesa banyak yang nonton pertama kali banyak yang nonton banget sih jadi pertama kali manggung udah pada ngerti masih belum banyak yang nonton pas hari itu kita band kedua sore itu tuh sebelum kita ada yang nonton cuma di pager-pager gitu lah dikit pas kita naik tuh setelapang tuh penuh jadi kayak sesuatu yang dulu pahit-pahit ini manisnya ini kita tiba kayak selalu berdoa abis Jumatan gitu kirain tuh bakal nambah-nambah penontonnya bakal dikit-dikit kirain ya Allah saya pengen jadi anak band terkenal itu langsung naik dong moodnya iya saya mah gak percaya saya mah gak percaya gak percaya kayak ciri ini doa yang selalu saya panjatkan ya gitu ya udah pengen banget pokoknya pengen jadi anak band yang kayak gitu-gitu pas doanya kekabulin ya malah jadi awkward gak pernah awkward ya gitu kalau lu sendiri Wan pas kapan? kalau aku sih malang sih ya itu malang 5000 tiket sold out terus semuanya nyanyi lagu kita gak tau sebagian yang ini soalnya kan dome jadi cuma dengan atmosfer yang gede banget gitu kayak baru ngerasain pressure segede gitu ya saya juga baru enjoy manggungnya di lagu ketiga lah saya bisa fokus gitu ya sebelumnya aduh takut jelek takut jelek aduh rambut saya gimana ini jerawat jerawat kayak gitu gak fokus tapi memang keberhasilan seorang penyanyi atau band gitu kan kalau misalkan kita nyanyi terus semua orang tau lagu kita itu kayak seneng banget ya tapi ada juga yang gak tau lagunya ya banyak juga tapi yang tanpa tak gresa udah pasti nyanyi semua dong iya sih kebanyakan kadang-kadang kadang nungguin lagu itu ya kalau manggung itu di terakhir berarti biasanya biasanya di kedua terakhir ya oke nah terakhir eh terakhir jangan lah masih seru lah masih seru lupa itu ada bakuan-bakuan oke denger-dengar juga katanya Yusy Yusy paling pengen nih tampil sama Raisa atau gak Isyana iya iya itu sih pengen banget Raisa apalagi pas kemarin Raisa yang bahasa kalbu itu terus ngeliat suaranya aduh tuh ya semoga aja deh amin jaminin aja semoga bisa sama Raisa kalau Isyana Isyana ya pengen juga dia jago kan gitu kayak bisa diproducerin kalau gak bisa ya apa bikin lagu gitu sama dia berarti sekarang stay ya di Emotion ya stay baru diperpanjang baru diperpanjang berarti cocok banget nih ya cocok bilangnya wah lu masuk label nanti dipotong nanti ditipu dipotong iya sih dipotongnya gede banget maksudnya gede banget ya gak gak emosin beneran ini kalau ya emosin tuh paling gak ada masalah gitu sama kita jadi makanya diatur lagu harus gimana gitu enak banget jadi terus orang-orangnya juga cocok kayak sama manager Mbak Iren sama Ayanar juga Iqbal bantuin kita di lirik jadi udah pewe aja gitu sama orang-orangnya jadi udah deh kita gak mikir pajang udah terusin aja bagian gak ada juga yang nawarin deh itu sih itu sih oke ini kan sekarang ada lagu Lantas dan juga terakhir apa Jemari 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 oke nah itu buat album album keberapa berarti sekarang baru pertama album oh di emosin pertama di industri pertama lah berarti yang indie sekali ini kedua produktif ya 8 tahun ya iya dan katanya Jusul-Jusul juga dapet produktif yang pas pandemi ya iya ini keluarnya pas pandemi sih jadi ya sebenernya lagu-lagunya apa albumnya keluarnya April cuma gara-gara pandemi ya kita undur-undur keluarin satu-satu akhirnya pas kemarin Desember udah deh keluarin semua akhirnya keluar album pertama gimana album pertama ya kayak punya apa ya kayak wah beneran gitu kayak utuh aku tuh ngerasa wah ini anak band gitu nih punya album punya label manggung gitu berarti gak jadi disub lagi ya gak mau ya gak udah udah fix nih ya jadi iya orang saya pengen tatoan pengen rockstar gitu masa jadi PNS kan gitu ya yang lain juga udah fix nih ya jadi Jusul-Jusul oke ke depannya Jusul-Jusul mau apa berapa ya kita umur berapa sampai berapa sih bisa bikin lagu terus aja sih bisa bikin lagu terus ya punya karya yang hits terus gitu kayak tanpa tergesa semoga caranya gimana nyari tau lah caranya kayak lagunya hits tuh gimana kalau pandemi gitu kemarin berarti kan semua off berarti kan kemarin sempat ada virtual concert juga ya yang bulan Juli Juli kan 2020 oke nah itu di support juga sama emotion berarti ya berarti itu buat kayak virtual nah rasanya gimana sih bedanya rata memang pertama-pertama sih seneng ya ada oh ya ada mangung virtual mangung virtual lama-kelamaan kentang gitu loh mangung virtual kayak gak ada interaksi sama penontonnya jadi kurang pecah aja gak ada emosinya nah emosinya tuh bener gak ada nyanyi bareng juga ya biasanya keringetannya sampe terjebur ya pokoknya kayak abis main bola abis olahraga yang capek banget gitu kalau virtual tuh gak gak ada sampe situ kayak latihan aja latihan terus direkam oke nah kalau dari masing-masing nih ya aku pengen tau sebenarnya bagi uang atau bagi jenis atau bagi semuanya justru situ sebagai apa sih di hidup kalian keluar masing-masing ya kalau biar saya bisa ambil jawaban dari si blank soalnya saya profesional aja sih partner kerja saya kenal belum lama sih lebih masih hati-hati apa ya apa ya 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 gara-gara jenis dulu sih saya ngerasa punya manfaat aja gitu buat orang kayak oh yaudah ini karir saya disini gitu ini bisa apa ya bisa passion saya bisa jadi kebahagiaan gitu buat orang terus saya bisa nyari duit juga disini kayak yaudah ini ya karir saya disini gitu hidup saya disini kalau enggak disoba tapi bener-bener kayak keluarga juga sih pada akhirnya gitu tanpa diniatin gitu iya jadi kan udah kayak lama bareng saya kira tahu kelemahan dan kelebihannya tau banget kelemahan dan kelemahan kelemahan dan enggak ada kelebihan dan gaji masing-masing jadi kalau ada yang nginjem duit padahal sama ya tapi masih suka ada aja siapa dis dis enggak ada kebutuhan kan itu intronya intronya gitu masih apa sekarang gitu masih dong masih aja masih aja kayak kemana gitu ke cafe kemana emang kebutuhan gitu jadi kamu udah enggak ada cash nah iya pasti ada 10 ribu dulu enggak 10 ribu tapi 25 kali oke kalau gitu sekarang kita akan challenge jadi bagaimana Juicy Lucy itu bisa mendeskripsikan perasaannya sekarang melalui sebuah lagu boleh lagu Juicy Lucy sendiri jadi boleh lagu dari Raisa, Isyana atau siapapun boleh oke dimulai dari Bina jackpot burung kakak tua lagi tibu lagi inget mama di majalengka cinta ibu kan iya boleh lanjut nih mas jam jam aduh apa ya gak tau lagu apaan jadi gak bisa nyanyi ya oke coba mas Dennis lagu yang menggambarkan perasaan sekarang gak tau sih susah susah jadi ditungguin nih tungguin bisa di cut dynamite berarti dynamite BTS jadi dia punya anak anaknya kalau nangis kalau nangis kalau nangis denger dynamite berhenti oh iya tapi lagu lain sama duo semangka dia baru wah kenyang nih bos kenyang-kenyang nyanyi dong oh nyanyi aduh susah tinggi ya yang ini start tonight udah tau sih gitu oke 1 terakhir walaupun Madonna cantik Merlin Monroe juga cantik tetapi bagiku lebih cantik Gritter heeey minggu depan diundang lagi yang mau benar ya vokalisme ya udah di konser langsung ya langsung kalau kalau apa yang terbaru lagunya apa Jemari Jemari sama Lantas Lantas oke sekarang kita yang Jemari yang terakhir kan ya Jemari ini katanya tadi kan sesuai dengan perasaannya masing-masing ini perasaan siapa nih Jemari Jemari itu aku bikin itu sama Iqbal INR Label yang nulis beriknya tuh dia jadi perasaannya dia perasaannya dia tentang lo sih Jemari itu tentang orang yang ngasih harapan tapi bullshit di chat doang buta butuh kata sayangmu yang hadir hanya lewat Jemari jadi kayak seru-seru ghosting ghosting oh pas diajak ketemu males kalau enggak pas ketemu jadi flat padahal di chat seru riak-riak banyak tuh yang kayak gitu banyak banget tuh laki-laki bangsat oke kalau yang lantas lantas tuh ini kan ya nah woy kalem 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 Fanny Rose lantas gimana bos gimana kalau lantas iya lantas pas jadi pas Dennis bikin aku lagi jadi selingkuhannya Azwa sebenernya bukan selingkuhan masih deket udah kot apa ciuman enggak enggak berarti lagunya bagus banget ya woy bagus banget nih kayaknya lagunya nih aku pas rekaman juga buh langsung dari sini keluar darah dong kuning-kuning kuning dari sini kuning oke jadi sekarang kita udah siap-siap ya udah mau nyanyi kayaknya udah 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 pengen nyanyi oke iya enggak kuat nih aduh oke ayo makasih ya udah dateng kesini udah mampir semoga justru semakin sukses amin dan ini juga salah satu band-band band yang sudah dari indie sampai sekarang akhirnya mendapatkan jentikan apa ya kayak kesuksesan lagi amin udah lama apa standar terus tiba-tiba dikasih Tuhan yang ya amin dan semoga semakin tinggi juga pelajarnya pokoknya ekspektasi lah jangan ketinggian pokoknya enjoy the moment aja jangan don't live in the future or past gitu kayak sekarang aja lah terus terus cobain aja lah gak ada yang tau gitu bisa aja kalian setahun dua tahun tiba-tiba kan kayak gitu ada juga yang pertama booming iya jadi kan tergantung juga gimana kita kayak Sail on Seven dulu booming dulu terus kayak cobaannya di ujinya setelah booming kan mereka ada yang berantem pas udah booming terus pada keluar lagunya gak hits kayak gitu-gitu yang macamnya pokoknya yaudahlah coba aja terus kalau seneng kalau memang bener-bener seneng yaudah yang pasti harus tahu kamu tukang gak sama musik kan nah itu banget oke sip sekarang kita akan nyanyi lagu album kedua dari Yusy Lucy Cik nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini selamat menikmati